Kemen PPPA pastikan Dr. Kori tak cabut laporan KDRT. Dengan pendampingan, ada keberanian. Sempat muncul kabar bahwa Dr. Kori akan menyebut laporan KDRT yang dilakukan sang suami, karena disebut masih menyanyangi Willy Sulistio. Lantas bagaimana kabar laporan itu sekarang? Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, Ratna Susianawati menyatakan bahwa Dr. Kori Ulfiah Ramayanti tidak akan mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap suaminya, Willy Sulistio. Ratna menyebut Kori akan melanjutkan kasus KDRT tersebut dalam proses hukim. Dr. Kori dan anak-anaknya disebut Ratna kini berada di tempat yang aman dan mendapatkan pendampingan. Ketika kemarin ada wacana bahwa Dr. Kori akan mencabut laporan itu dengan pendampingan. Kami berikan pemahaman-pemahaman, itu cabut laporan, ditunda. Akhirnya, ada keberanian untuk melanjutkan kasus ini pada proses penegakan hukum, kata Ratna dalam sebuah wawancara. Sebelumnya, kasat reskrimpol resbogor, AKP Teguh Kumara menyebut Kori telah menyampaikan secara lisan keinginan untuk mencabut laporan. Teguh menyebut Kori masih menyayangi Willy Kendati dianiaya dan diancam menggunakan pisau. Yang kami tahu memang, kami lihat dan kami komunikasikan dengan Dr. Kori, pasangan ini saling sayang dan kemarin terjadi kekerasan itu karena dipicu emosi yang memuncak, kata AKP Teguh, 20 November lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.